Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Club Pastinya Yo, bertemu lagi dengan gue Ray di channel Imposter Club Pastinya temen-temen Dan hari ini kita akan sempatkan review kembali Spesial konfig buat kalian semua di Gcam Nikita 2.0 Yaitu konfig iPhone 16 by Imposter Club Dan seperti biasa Di konfig ini terdapat kata sandi atau password Untuk membuka file ekstrak konfignya tersebut Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Club Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya Terima kasih untuk waktunya Mari kita langsung ke tutorialnya Oke temen-temen Sekarang kita langsung aja menuju ke tutorial cara pemasangan Gcam Nikita 2.0 ini Dengan konfig iPhone 16 by Imposter Club Kita mulai dari awal ya Untuk mengantisipasi juga para user Gcam pemula So langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah Kalian cek kamera 2 api terlebih dahulu Menggunakan aplikasi manual kamera kompatibiliti Ini dia kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam playstore ya Gunanya untuk mengecek kamera 2 api kalian sudah aktif atau belum So langsung aja kita buka aplikasinya seperti ini Kemudian kita langsung aja klik start dan kita tunggu prosesnya temen-temen Nah ini dia untuk hasil cek kamera 2 api di device saya Sudah centang hijau semua Dari manual focus, manual weight balance, manual ISO, manual shutter speed, dan raw support Dan jika hasilnya centang hijau semua seperti ini Itu tandanya kita bisa menggunakan Gcam ya Dan apabila untuk hasilnya adalah silang merah Atau salah satunya adalah silang merah Itu tandanya device kalian belum aktif kamera 2 apinya Dan belum bisa menggunakan Gcam Seperti itu pengertiannya cuy So sekarang kita tinggal kembali Dan apabila temen-temen sudah download file bahan-bahannya Yang ada di link deskripsi video Kalian tinggal masuk ke file manager kalian Disini saya menggunakan ZRchivers sebagai pengganti manager file saya Langsung aja kita menuju ke folder downloads Dan ini dia bahan-bahannya cuy Yang pertama disini ada config iphone16.zip Itu adalah file confignya Dan yang kedua disini ada ngcam7.4v2.0.eng.apk Itu adalah file aplikasi Gcam-nya Dan sekarang kita tinggal aja install aplikasi Gcam-nya terlebih dahulu Dengan cara kita klik seperti ini Kemudian kita klik install seperti biasanya Namun berhubung saya sudah install aplikasi Gcam-nya Langsung aja kita buka Gcam-nya Seperti ini temen-temen Oke jadi temen-temen nanti ketika mau download file aplikasi Gcam-nya Kalian tinggal pilih yang eng.apk ya Sama dengan saya cuy Oke seperti itu pengertiannya Sekarang kita tinggal masuk ke settingan Seperti ini Kemudian kita ulir ke paling bawah Di menu konfigurasi ini Dia cuy kita klik Kemudian disini kita pilih menu simpan Dan disini kita ketikan bebas ya Gunanya untuk memancing folder Gcam dan config 7 di file manager Kita untuk menempelkan file config-nya Sekarang kita tinggal klik simpan Dan kita kembali lagi ke file manager Lalu untuk langkah berikutnya Kita sekarang tinggal ekstrak config-nya temen-temen Jadi config ini kita ekstrak Menggunakan kata sandi atau password Yang akan muncul di dalam video ini Di pertengahan maupun di akhir video Dengan nada bunyi ting ya Jadi kalian wajib simak video ini sampai selesai Selangsung aja kita klik file config-nya seperti ini Kemudian kita pilih ekstrak ke Lalu disini kita isikan kata sandinya Tapi sebelum itu saya blur terlebih dahulu Karena ini hanya sebagai contoh Oke jika sudah kita isi Sekarang kita tinggal klik ok seperti ini Dan ini dia hasil ekstrakannya Config iPhone 16 Langsung aja kita buka Nah ini dia temen-temen untuk hasil dari ekstrakan kita File config dari iPhone 16 by Imposter Club Jadi disini ada 6 file config dengan level kamera 2p yang berbeda-beda Dan spesifikasi config yang berbeda ya Jadi disini ada config aux dan ada config non-aux Yang dimana config aux sendiri adalah config yang diperuntukkan Untuk device kalian yang sudah support mode ultrawide Dan mode video electronic image stabilization Dan kebalikannya temen-temen Jika config non-aux sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian Yang belum support mode ultrawide dan belum support mode video electronic image stabilization Oke lalu untuk perbedaan antara config auto, jpeg, dan uv sendiri Adalah dimana perbedaan dari level kamera 2p masing-masing device kita Nah cara ngeceknya gampang banget Kalian tinggal buka aplikasi yang namanya kamera 2p ini dia Kalian juga bisa mendapatkan aplikasi ini juga secara gratis di dalam playstore Ukurannya tidak sampai 2 MB Langsung aja kita buka untuk aplikasinya Dan ini dia untuk hasil dari hardware support level atau level kamera 2p di device saya Adalah level 3 di bagian centang hijau atas Dan level 3 sendiri kita harus menggunakan config yang performatkan uv ya Nah apabila temen-temen ketika cek kamera 2 api Dan kalian mendapatkan hasil di centang hijau di bagian full Itu tandanya kalian harus menggunakan config yang performatkan jpeg Namun ketika kalian mendapatkan hasil centang hijau di bagian limited Itu tandanya kalian belum bisa menggunakan gcam Seperti itu pengartiannya cuy So sekarang kita tinggal kembali dan kita copy untuk file config sesuai dengan level kamera 2 api di device kita Tapi disini saya praktekan untuk semuanya Karena ini juga hanya sebagai contoh Langsung aja kita tahan dan kita disini boleh pilih salin atau potong bebas Disini saya salin aja Kemudian kita menuju ke memori perangkat luar atau file manager luar Langsung aja kita cari folder gcam Nah ini dia kita klik Kemudian kita masuk ke folder lagi yang namanya config 7 ya Ini dia cuy kita klik Kemudian kita tempel atau kita paste di dalam sini seperti ini Nah jika sudah seperti ini tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file confignya Sekarang kalian tinggal buka gcamnya Dan untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya Kalian tinggal klik atau tap 2 kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya seperti ini Nah sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi Disini saya pakai UV AUX ya Karena device saya sudah support untuk mode ultrawide dan mode video electronic image stabilization cuy So sekarang kita tinggal kembalikan dan Ya config siap untuk digunakan So sekarang kita tinggal aja setting untuk cara aktifkan ultrawide secara manual cuy Jadi teman-teman ketika kalian menggunakan mode ultrawide dan mengalami force close Kalian tinggal isi kamera ID masing-masing device dengan cara seperti ini Ikuti aja kalian cukup install aplikasi namanya kamera HW ya Ini dia teman-teman kalian bisa mendapatkan aplikasi kamera HW ini juga di deskripsi video Kalian tinggal install aja gunanya untuk mengecek kamera ID di device kita itu berapa Dan kita langsung aja buka untuk kamera HWnya seperti ini Nah ini dia teman-teman Jadi ketika kita ingin menggunakan ultrawide itu tidak semuanya plug and play Kecuali HP kalian sama dengan saya ya teman-teman ya Poco X3 NFC Namun jika berbeda device kalian tinggal setting ID manual masing-masing Kecuali Oppo dan Realme ketika kalian sudah berada di posisi Android 12 Kalian belum bisa menggunakan ultrawide di Gcam ini cuy Oke jadi ini dia untuk kamera ID saya adalah 0.121.22 Kita ambil untuk di bagian depan 4 digitnya cuy ya Jadi kita langsung aja menuju ke Gcamnya dan kita masuk ke settingan Lalu kita menuju ke lanjutan seperti ini teman-teman Dan disini kita ulir ke bawah kita menuju ke menu kamera bantu ini dia Jadi kita klik Nah disini kalian perlu aktifkan terlebih dahulu untuk ID kamera manual lanjutan Dan yang kedua disini lensa pertama juga kalian pastikan aktifkan Dan disini lensa kedua juga kalian aktifkan juga cuy Jadi untuk kamera IDnya kita isi di posisi ini ya Kamera ID atau ID kamera ini kita klik Nah disini nih Kalian cukup isi 4 digit awal di bagian kamera ID kalian masing-masing ya Disini saya menggunakan 0.121.22 Itu adalah kamera ID di device saya dengan kamera Huawei ini ya cuy ya Jadi kamera IDnya kalian sesuaikan dengan 4 digit angka di HP kalian masing-masing Seperti itu pengertiannya cuy So sekarang kita tinggal aja simpan oke dan kita kembali lagi dan ya config siap untuk digunakan So sekarang kita langsung aja review gimana untuk hasilnya daripada penasaran Mending langsung kita coba let's go Oke teman-teman sekarang kita review di mode video ultrawide nya terlebih dahulu Dengan resolusi Full HD seperti ini Dan langsung aja kita tes untuk jalan seperti apa teman-teman Apakah benar-benar stabil hasilnya di mode video ultrawide nya Dan terlihat ya di preview saat ini benar-benar stabil banget Meskipun kita tanpa menggunakan alat tambahan gimbal atau stabilizer lainnya Dan warnanya pun juga enak banget teman-teman disini benar-benar ala-ala iPhone ya Langsung aja kita stop dan kita lihat untuk hasilnya Let's go Dan seperti inilah untuk hasil di mode perekaman video ultrawide Gcam nih kita 2.0 dengan config iPhone 16 by Imposter Club Luar biasa ya Benar-benar stabil banget disini video elektronik image stabilisasi nya Sudah berjalan dengan normal dan sesuai dengan preview sebelumnya So sekarang kita review di mode fotonya seperti apa Daripada penasaran mending langsung kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita masuk ke mode kamera Dan seperti ini rinciannya Jadi kita pakai AWB aktif dan HDR plus Langsung aja kita coba untuk foto pohon seperti ini Kita tap dan kita shoot Oke nice kita tunggu hasilnya Seperti apa Yap jadi seperti inilah untuk hasil di mode kamera Dengan AWB aktifnya cuy Wow keren banget ya Detail sekali untuk hasilnya Kalian bisa lihat di bagian batang pohonnya Meskipun tadi kita tap di bagian sini Tapi untuk dynamic racenya Hasilnya pun sangat luas teman-teman Warna biru langitnya sangat dominan sekali disini Dan hijau warna daunnya cukup menyala juga di bagian AWB aktif saat ini So sekarang kita review di mode potret untuk selanjutnya Let's go Oke cuy sekarang kita masuk ke mode potret Dan seperti ini rinciannya Jadi kita pakai AWB aktif dan HDR plus Langsung aja kita tap di bagian wajah dan kita shoot Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Dan seperti inilah untuk hasil di mode potret Gcam Ini kita 2.0 dengan config iPhone 16 by Imposter Glob cuy Dengan AWB aktifnya Ya terlihat ya perbedaan antara di mode kamera dan di mode potret saat ini Kita bisa melihat bahwa tone yang dihasilkannya pun cukup lebih dingin di mode potret Seperti ini Nah kalian bisa lihat dan blurnya pun juga cukup rapi Dynamic racenya pun juga masih terlihat sama dengan warna di mode kameranya tadi Cuman birunya lebih dominan di mode kamera cuy Untuk corona kulit manusianya pun juga masih terlihat natural Meskipun kita disini menggunakan di AWB aktifnya So sekarang kita langsung aja review di mode ultrawide nya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke teman-teman sekarang kita langsung masuk ke mode ultrawide Dan ini dia rinciannya Jadi kita pakai AWB aktif dan HDR plus Langsung kita shoot seperti ini Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Dan finally untuk hasil dari Gcam nih kita 2.0 dengan config iPhone 16 by Imposter Club di mode ultrawide dengan AWB aktifnya cuy Wow ini bener-bener gacor banget ya Hasil sebelum shoot dan sesudah shootnya itu jauh berbeda sekali cuy Dari bagian exposure, saturation, dynamic range dan HDR nya pun sangat-sangat berbeda Kalian bisa lihat juga disini bahwa skin tone manusianya pun terlihat sangat natural Bahkan malah terlihat putih seperti ini Dan di bagian dynamic range nya lagi dan lagi ya Disini warna biru langitnya dominan sekali Dan di bagian awalnya sangat terlihat jelas Bener-bener mirip ala-ala iPhone cuy So mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini Mengenai Gcam nih kita 2.0 dengan config iPhone 16 by Imposter Club Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan Dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar See you next time, enjoy the video dan sampai jumpa